Puluhan rumah warga di Kecamatan Sungai Gelam terendam banjir dadakan. Banjir selain dampak dari intensitas hujan yang tinggi juga disebabkan meluapnya air sungai. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Morojabi pada selasa pagi membuat puluhan rumah warga di Tiga RT, Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam terendam banjir dadakan. Dengan ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 60 cm. Selain disebabkan hujan deras, banjir dadakan ini juga disebabkan kondisi sungai alam di kawasan desa tersebut tidak mampu menampung air sehingga meluap ke pemukiman warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke rumah keluarga yang tidak terkena banjir. Warga berharap ada bantuan makanan dari pemerintah Kabupaten dan solusi yang konkret dari pemerintah untuk mengatasi banjir dadakan tersebut. Banjir ini juga merendam beberapa titik ruas jalan di Kecamatan Sungai Gelam. Sejumlah sepeda motor terpaksa memutar balik kendaraannya dikarenakan tidak bisa melukas. Hingga selasa siang banjir mulai berangsur-surut. Yasri Nurhadi Jambi TV